. Polres Simalumun gelar patroli skala besar pastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. . Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalumun, Sumatera Utara, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Polres Simalumun melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta antisipasi kegiatan masyarakat di malam minggu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu malam minggu tanggal 29 Juli tahun 2023, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hingga selesai. Kegiatan ini melibatkan beberapa peserta, termasuk Kapolres Simalumun AKBP Ronald FC Sipayung SH SIKMH, Kabakren Polres Simalumun Kompol Lamhot Siregar SH, Kasat Lantas Polres Simalumun AKP M. Haris Sihi TSE, Kasat Samapta Polres Simalumun AKP Lambok Stefanus Gurtom SH, Kasat Binmas Polres Simalumun AKP Hengki B. Siahaan SH, Perwira Polres dan 50 personel Polres Simalumun. Dalam apel malam, Kapolres Simalumun memberikan arahan kepada para peserta. Patroli skala besar dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Keberadaan polisi di area rawan diharapkan dapat mencegah potensi kejahatan atau tindak kriminalitas. Selain itu, patroli skala besar juga dapat digunakan dalam respons cepat terhadap kejadian darurat seperti bencana alam, kerusuhan masa, atau terorisme. Kehadiran polisi dalam jumlah yang banyak juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terhubung langsung dengan petugas kepolisian. Patroli skala besar ini juga mendukung penegakan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Melalui patroli ini, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, penangkapan pelaku kejahatan, dan penindakan terhadap kegiatan ilegal seperti perjudian, narkoba, dan prostitusi dapat dilakukan secara efektif. Selama patroli skala besar berlangsung, setiap peserta diberikan tugas dan tanggung jawab tertentu. Mereka melakukan patroli di wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan analisis kebutuhan keamanan dan pola kejahatan yang ada. Mereka juga melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti kawasan pemukiman padat penduduk, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan malam. Sebagai upaya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas polisi juga melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan edukasi mengenai tindakan preventif untuk menghindari kejahatan. Mereka memberikan himbauan kepada pengendara untuk menggunakan helm, menjaga jarak aman saat berkendara, dan mematuhi aturan lalu lintas. Selain itu, petugas juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai nomor kontak darurat polisi, seperti nomor telepon polisi dan layanan pengaduan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Pada akhir kegiatan patroli, seluruh peserta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan patroli skala besar tersebut. Mereka membahas berbagai hal yang perlu ditingkatkan dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Dengan dilaksanakannya patroli skala besar, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi kejahatan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Polres Simalungun akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara terencana dan rutin guna memastikan keberlangsungan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Sab Muhardi mengabarkan, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!